Dari kami kemari untuk melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen terhadap para calon PAW, ada lima orang calon PAW, dan semuanya hadir. Kami melakukan pertanyaan terkait dengan kesedihan mereka untuk dipertimbangkan dan juga untuk mengecek kembali dokumen yang sudah pernah mereka kirimkan kemarin. Dengan memperhatikan hasil tadi, dokumen, kan jangan lupa hasil dari seleksi yang terakhir dan juga dilakukan oleh hasil oleh Bawasuk Provinsi tahun lalu, ya kami akan melakukan, nanti baru akan dipilih siapa yang akan menjadi ataupun yang akan mengisi posisi Bawasukan yang kosong tersebut. Indah pakai nomor urut Pak? Nanti kita lihat. Masih rahasia Bawasuk Provinsi? Ya kan, nantilah kita lihat prosesnya gimana. Bagaimana ada kelepasan untuk apa yang administrasi yang berbeda dengan kosong terdapatan? Sebenarnya ini kan adalah sebuah bagian untuk verifikasi kembali terhadap kelengkapan, dan yang lupanya satu bagian yang tidak terpisahkan dari yang sudah pernah dilakukan oleh Bawasuk Provinsi juga pada tahun lalu, dan juga sudah kami pertimbangkan pada saat proses pleno di Bawasuk Provinsi pada tahun lalu. Jadi ini adalah sebuah proses yang tidak berdiri sendiri, tapi proses yang sama atau merupakan sebuah kelanjutan dari yang tahun lalu sudah pernah dilakukan. Kapan sih Pak recadanya waktu pengumuman itu sendiri Pak? Saya nggak bisa, saya janjikan ya, karena kan sekarang kita juga ada melakukan verifikasi dalam waktu bersamaan. Ada juga di grup Grobokan, ada di Ngawi, dan juga ada di beberapa provinsi lain. Nah, nanti itu akan kami gabungkan dalam satu rapat pleno, dan sehingga pada saat proses pelantikannya bisa bersama dalam ambil yang bersamaan.